assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya di channel nya robert hari ini spesial saya akan masak kari ayam untuk menu makan malam untuk nenek saya cobain nenek itu suka apa enggak nah disini saya sediakan ayam ini separuh aja separuh ayam gitu enggak enggak besar banget di sini ada satu buah kentang jadi tak kasih kentang ya saya suka makan kentangnya nah bumbunya ini ada satu bungkus bumbu kare dan ada santan di sini saya tambahkan sendiri untuk maafkan tuh berisik nenek mandi jadi ini saya tambahkan bawang putih bawang merah secukupnya aja saya blender ya dan ini ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk tambahannya itu aja dan dibantu ini oke langsung kita masak saya kupas dulu kentangnya dan ayamnya saya rebus ya enggak saya goreng karena terlalu kalau terlalu keras nenek dan kakek enggak bisa makan jadi ini saya rebus dulu lalu dicuci nah ini kentangnya juga juta siap kentang satu ini begini banyak nanti saya enggak makan nasi ya jadinya ya makan kentang enak banget nah ini air kita udah nunggu mendidih ya ayamnya dialupin lalu kita cuci nah ini telah mendidih matikan api ayamnya diangkat dicuci lagi nah ini bawang putih bawang merahnya tadi saya blender karena ada airnya tadi saya masak dulu ya biar airnya minyak sejuk dulu lalu ditambahkan minyak untuk menurut seperti ini kita boleh nambahkan minyak ya untuk menurut sejujurnya biar harium apa nih ini suara saya tadi wadi nah ini tambahkan ketumbar bubuk bubuk dan kunyit bubunya nah ini bumbu jadinya sudah juga saya tumis ya Nah ini setelah bubunya matang kita masakan kentang-kentang tidak digoreng ya kalau mau digoreng silahkan kita masukkan ayam yang yang sudah diguci tadi tambahkan air tambahkan sedikit santan nah ini air saya banyakin ya biar ayamnya kita masak sampai ayamnya empuk atau bumbunya juga meresap ya nah ini ayamnya sudah empuk kentangnya juga sudah empuk kita tambahkan santan kentangnya tambahkan nanti yang banyak dan dimasak jangan sampai sangat mendidih banget ya biar santannya nggak pecah ini jadinya kentang kayak karetaiwan tuh nah ini kita tambahkan bawang goreng mari kita angkat lalu kita pas ikan jadi kita makan malamnya seperti ini aja nah inilah jadinya kari ayam dan kentang kari Indonesia ya cobain untuk terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jadi selamat menikmati